Lalu kemarin saya lihat ada jendengan kemarin juga dao terkait ini sekarang lagi proses penelitian di Surabaya. Oh itu untuk Anu, untuk memberikan bukti tentang kandungan isi daripada jamu Jabila ini kita daftarkan ke lab Sukovindo. Itu untuk apa itu itu untuk memberikan tahu bahwa ini kandungannya apa saja nanti kalau orang ingin tahu ini sebenarnya apa sih rahman apa sih itu langsung bisa dibaca dari kandungan-kandungan. Berarti ini secara, berarti ini kayaknya ya kalau saya lihat dari keterangan yang dari awal sampai akhir ini itu intinya secara medis juga iya, secara herbal juga iya, secara Islam dalam artinya agama pakai Quran itu juga enggak. Kehebatan, ya sebenarnya kehebatan daripada khasanah pesantren itu luar biasa. Kami juga enggak menyangka awalnya. Ketika kita mengkaji dari ayat-ayat pertanian kita temukan petunjuk-petunjuk ayat pengobatan itu. Terus akhirnya kita kaji dari ayat pengobatan kenapa harus yang dipilih Al-Quran itu. Kamu akan ramuan ini, jahe ini. Dari situ akhirnya berkembang. Berkembang kita perlu ada pengkajian ilmu biologi molekul. Nah, dari situ kita lihat ternyata memang sangat jitu lah insya Allah ini untuk pengobatan virus corona itu bisa dikatakan sangat jitu sekali. Cuman karena keterbatasan fasilitas pembuatan akhirnya produk yang kita suguhkan ini mentoknya masih sebatas berupa seperti ini. Jadi apa ini ya, kalau dikatakan jamu kok warnanya putih. Iya warnanya putih ya. Kalau dikatakan obat kita butuh izin. Nah, itu yang repot. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah upaya maksimal kami untuk bisa membuat sarana ramuan yang mampu kita lakukan untuk pengobatan itu. Bolehlah dikatakan semi obat, semi jamu. Oh, betul. Berarti ini, iya ya kok, kalau ngomong jamu kok warnanya putih, kalau ngomong obat ini butuh. Ini uniknya begitu, karena yang kita ambil bukan jamunya, tapi adalah ekstrak dari bahan-bahannya itu. Ekstrak itu kami ambil yang dibutuhkan untuk pengobatan saja, yang nggak kita butuhkan kita buang. Makanya di sini prosesnya sangat panjang, ada sembilan proses. Sembilan proses. Prosesnya, sembilan proses. Untuk jadi... Dan penyulingan ini butuh waktu, satu penyulingan enam jam. Jadi enam kali empat berapa. Berarti empat kali penyulingan, satu penyulingan itu empat jam. Insya Allah, berarti itu sangat panjang ya namanya jamu ini. Makanya kalau kita mengkaji dan itu semua ada kode-kode petunjuk dari ayat Puran. Itu yang paling menurut. Mungkin rencana ke depan. Mungkin ada nggak untuk menembus pemerintahan? Jadi ingin supaya ini diresmikan dan sebagainya, ini rencana bagaimana mungkin? Begini masalahnya, bukan masalah ya. Jadi sementara ini yang penting kita orientasi sosial. Jadi kita lebih kepada untuk awal ini, kita kepada kemanusiaan. Bagaimana kita supaya bisa cepat memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak, khususnya positif. Jadi kalau masalah nanti urusannya ini apa, dibuat marketing komersil atau bagaimana, itu urusan nanti. Yang penting ya, jadi ibaratnya begini kita ini, insya Allah di Indonesia yang paling cepat langkah kita ini adalah LPPNU ini. Karena apa? Karena LPPNU, LP pun memproduk, mendistribusikan, dan memberi solusi langsung ke masyarakat. Tanpa ada proses yang panjang. Kita belum ada sebulan ini. Belum ada sebulan ini. Pendistribusian belum ada sebulan. Permintaan nggak banyak? Ya pasti ini, menurutnya banyak. Terus, apa namanya, kalau dibandingkan dengan penemuan-penemuan yang lain yang masih harus kerjasama dengan perusahaan, itu karena ribet perizinan, terus nanti peredaran, terus nanti merek, dan sebagainya, itu kan repot. Seperti itu, itu menunjuk berbulan-bulan. Dan aplikasi ekspor, ekspor itu kan kalau yang dari energi seperti yang pemerintah adakan, moga-moga itu juga jadi solusi, tapi itu kan dari bahan kimia. Ya, impor itu ya. Nah, bahan kimia pasti ada efeknya, pada efek sampingnya. Berarti sebenarnya kalau pasnya, ini klaim juga, ini pasnya ini. Karena kalau kita, yaitu obat-obat yang kimia-kimia, ya tetap akannya ada efek sampingnya. Ya, mungkin juga ada penemuan dari kalangan profesor, profesor Indonesia juga ada. Tapi karena mungkin melalui prosesnya itu adalah pekerjasama dengan perusahaan, itu kan sulit untuk bisa langsung disentuh masyarakat. Kalau kita sudah tidak ada urusan kekerjasama siapa-siapa, yang penting kita ayo gerakan sosial, Satgas kita gerakan untuk kita distribusikan, berikan secara cuma-cuma kepada pasien-pasien itu. Ini cuma-cuma? Kalau ini cuma-cuma, kepada khususnya pasien positif kita gerakan gratis, BDP kita gerakan gratis. Untuk pencegahan saja, misalkan yang tidak sakit, ingin sehat, monggok ganti rugi. Oh gitu, belinya. Oke, nanti bisa pesen, nanti tolong di deskripsi di bawah nanti, tolong dituliskan ya di deskripsi di bawah, nanti bagaimana cara menghubungi siapa, pemeriksaan nanti ada di nomornya bawah nanti di deskripsi ya, Pak. Oke, oke. Terima kasih, Cak Said.